Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa samingguan untuk periode tanggal 16 Agustus 2021 sama dengan 20 Agustus 2021. Jadi minggu ini hanya 4 hari bursa karena tanggal 17 Agustus, tanggal hari Selasa ya, itu libur memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ya. Jadi bursanya libur 1 hari, hanya 4 hari. Kemudian untuk sesi video ini saya akan bahas khusus untuk analisa samingguan yang pilihannya. Karena sebelumnya ada yang kasih saran ke saya, Pak Sundar kan setiap minggu kan kasih analisa saham ya, video ya, beberapa video ya. Nah, di antara video itu kan, satu video kan bahasnya sekitar 5 sampai 7 ya, kadang-kadang ada yang 8 saham ya. Dan satu minggu biasanya ada sekitar 7 video sampai 8 video, kadang-kadang 5 lah paling sedikit ya. Nah, itu kalau dikalikan aja paling sedikit, kalau 5 video, kalau masing-masing video, intung aja 6 saham ya, berarti kan ada 30 saham minimal ya. Jadi Pak Sundar kok banyak banget gitu ya. Kira-kira pilihannya yang mana aja yang Pak Sundar pilihkan ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas sesi khusus untuk video ini, untuk analisa samingguan yang pilihannya, yang kira-kira yang potensial seperti apa gitu ya. Jadi, yang lainnya, yang 8 saham yang di playlist ini ya, ini saya tampilkan, ini playlist sahamnya untuk analisa samingguan, untuk periode 16 sampai dengan 20 Agustus ya. Jadi di antara playlist ini, nah nanti saya akan pilihkan ya, kira-kira yang lumayan seperti apa ya, yang harus diperhatikan ya gitu ya. Jadi daripada nonton satu persatu, tapi tetap saja saya maunya nonton satu persatu ya. Jadi saya hanya sebutkan sahamnya aja ya. Jadi Anda bisa ke playlistnya langsung ya, nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Klik playlistnya, kemudian ada beberapa video kan di sini ya, nanti akan saya sebutkan ya, di antara beberapa playlist ini, yang kira-kira yang potensial, yang mana gitu ya, yang dirampingkan lah istilahnya ya. Kalau berminat nonton semuanya ya, nggak apa-apa, tapi ini saya sebutkan beberapa ya. Jadi untuk playlist yang pertama, yang pertama ini sebenarnya untuk analisa Sambatubara ya. Jadi analisa Sambatubara ini sudah saya rilis videonya sejak tanggal 12 Agustus ya. Jadi yang ragi nonton mencatat tambah ya, waktu itu tanggal 11 Agustus ya, rilisnya ya waktu itu ya. Karena 11 Agustus itu tanggal merah. Sebenarnya tanggal merahnya tanggal 10 ya, tanggal baru Islam, kemudian digeser pemerintah tanggal merahnya tanggal 11. Jadi saya bikin videonya tanggal 11 untuk tanggal 12 ya, mengenai analisa Sambatubara ya. Karena sebelumnya kan harga Sambatubara kan menaiknya sudah lumayan tinggi. Nah, perkembangannya bagaimana? Sebelum Agustus ini saya sudah bahas emiten Sambatubara juga ya, di akhir bulan Juli ya. Memang saya sudah sebutkan, untuk emiten Sambatubara, untuk jangka menengah sampai kuartal 1 tahun 2022 ya. Jadi awal tahun depan itu masih cukup bagus ya. Kalau pergerakan harganya naik turun-turunnya ya, kalau mau trading ya ikutin aja, pasang garis-garisnya, stop loss-nya dan trading stop-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di video ya. Jadi saya mulai langsung, yang emiten yang pertama, yang nomor 1 ini ya, untuk video yang pertama ini kan ada PTMG, ADRO, PTBA, INDI, PTRO, UNTR, dan PRMS. Nah, pasang garis-garisnya yang mana. Jadi, kalau menurut saya sih, saya lebih cenderung pilihannya ya, kalau dipilih ya, karena ini kan banyak ya. Jadi saya pilihkan, PTBA, PTRO, dan UNTR ya. Seperti itu ya. Jadi tiga aja dari sekian banyaknya ya. Kalau mau, jadi saya lihatkan langsung untuk catnya ya, sekilas aja. Untuk lebih detailnya, silakan nonton videonya ya. Klik di videonya, di bagian playlistnya ya. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi yang pertama, ini saya switch dulu ke catnya ya, Ami Broker ya. Jadi yang pertama, kita lihat yang untuk PTBA ya. Jadi PTBA, bikinnya di sini ya. Saya lihat di bikinnya aja. Memang dia masih di range 2120 dan 2370 ya. Tapi di sini saya perhatikan ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2370, dia target price-nya bisa nyentuh sampai 2870 ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi masih potensial naik dalam beberapa minggu ke depan. Karena ini baru saja minggu lalu berhasil breakout ya. Dari ini swing high sebelumnya ya. 2310 di mingguannya ya. Dia sudah berhasil breakout dan bertahan di atas 2310. Ada kemungkinan minggu ini dia masih lanjut naik ke atas 2370 ke atas ya. Kalaupun koreksi ya, kalau tradingnya untuk jangka menengah sampai awal tahun 2022 ya, menurut saya sih sampai 2022 yang quarter pertama masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. sebenarnya sih masih oke ya. Kalau lihat support resistance-nya untuk weekly-nya ya. Itu yang PDBA pertama. Oke, berikutnya untuk ADRO ya. Ini juga kurang-kurangnya sama ya. Dia, kalau bukan ADRO. Berikutnya saya pilih yang PTRO ya. Jadi untuk PTRO dia memang masih di range 1,815 sampai 2110 ya. Masih istilahnya masih di sideways range-nya ini ya. Menurut saya sih masih cukup bagus ya kalau dia ada terakhir ya. Weekly-nya ya. Masih potensial untuk sampai awal tahun depan lah kurang lebih ya. Ada kemungkinan dia bisa naik lagi ke 2310 ke atas ya. Seperti itu ya. Ya minimal lah 2310 ya. Sampai kuartal tahun depan ya 2022 ya. Itu kurang lebih untuk PTRO. Kemudian berikutnya yang menarik juga UNDR ya. Ini kalau kita lihat sebelumnya kan sideways ya. Dia bertahan di atas 18.525. Nah, minggu lalu dia berhasil breakout ya. Naik ke atas sini ya. 20.100 ya. Nah, selama dia bertahan di atas 20.100. Atau kemungkinan dalam beberapa minggu depan ya. Paling nggak dia akan berusaha untuk naik ke atas 22.925 sampai dengan 23.850 ya. Itu untuk UNDR ya. Jadi, peluang kenaikannya masih ada ya di sini ya. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Untuk UNDR. Jadi, silakan dipilih ya. Kalau nggak PTBA, PTRO atau UNDR. Benar-benar sih kalau dilihat dari PBV-nya ya. antara PTBA ya. ADRO sebenarnya juga lumayan menarik ya. Tapi kalau saya lihat dari catnya sih. Ini kan ADRO ya. Kalau ADRO dari 145 ke 1585 lah ini ya resistennya ya. Tapi kalau PTBA, kalau saya perhatikan di sini ya. Dia dari 23.70 kalau dia berkat ke atas, dia masih sepulang sampai ke 28.70 ya. Jadi, saya tunjuknya sih pilihnya yang PTBA ya. Tapi kalau mau ADRO ya silakan ya. Kurang lebih oke juga lah. Tapi kalau milih tiga aja ya paling banyak ya. Ya PTBA, PTRO atau UNDR ya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk yang playlist saham. Untuk analisa saham video yang pertama ya. Jadi, saya kembali lagi untuk berikutnya yang bentar saya balikkan lagi ya. Yang playlist yang kedua. Untuk yang kedua, ini kan sahamnya kan ACES, MAPI, LPPF, RALS, AMRT, KPIG. Banyak banget Pak Sunar. Nah, kira-kira pilihnya yang mana gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke catnya masing-masing ya. Nggak masing-masing sih. Saya bahasnya beberapa aja. Jadi, ada dua tipe sih. Kalau berani buy high sell higher ya. Kalau kita perhatikan, yang menarik adalah AMRT ya. Kalau yang berani buy high sell higher. Walaupun di sini, Pak Sunar ini ekornya panjang ke atas ya. Suka bikin orang nyangkut ya. Kalau kita belinya di atas ya. Tapi, secara keseluruhan uptreknya dia masih cukup bagus ya. Memang dia ada isu. Dia mau mengadakan right issue ya. Dalam waktu dekat, saya nggak tahu kapan ya. Beritanya nanti kalau yang tahu silahkan komen ya. Right issue-nya berapa? Di harga berapa? Kalau tahu ya? Kapan kira-kira ya? Kalau menurut saya sih, ini uptreknya masih cukup bagus ya. Kalau yang berani buy high sell higher ya. Kenapa saya bilang begitu? Memang dia ekornya panjang ke atas, tapi dia takut di jurnal minggu depannya lagi dia berhasil higher high ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil tembus paling nggak 1550 ya. Seperti itu ya. Kalau mengenai garis-garisnya, untuk lebih lanjutnya silahkan nonton videonya langsung ya. Di playlist-nya ya. Saya hanya baca sekit bacanya sekilas aja ya. Itu yang buy high sell higher. Kalau yang mau buy on weakness ya. Itu bisa pilih MAPI ya. Kalau kita lihat di sini MAPI ya. Dia kan sudah kira-kira dia testing sekarang 6.95 ya. Kalau kita perhatikan dia kalau berhasil naik naik atas 700 ke atas ya. Dia resisten terdekatnya dia 800 lumayan mudah lah ya. Selama dia bertahan di atas 6.95. Ya mudah-mudahan ini kan resisten terdekatnya untuk string high-nya diingkat mingguannya kan 730. Jadi kalau naik atas 730 ya kemungkinan besar 800 dikasih ya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Itu untuk MAPI. kemudian pilihan saya MAPI MRT tadi ya sudah ya. Berikutnya RALS ya. RALS kalau kita lihat RALS ini dia sideways ya. Memang cenderung masih downtrend tapi sideways ya di sini ya. Selama bertahan di atas 910 dan 580 ini stop lossnya ya. Menurut saya sih masih ada peluang untuk naik ke 735 ya. Dalam 1-2 minggu ke depan. Ini yang mau buy on weakness ya. RALS. Tapi yang lebih menarik sebenarnya sih ada satu lagi ya KPIG ya. Tapi KPIG ini sifatnya dia resikonya tinggi ya. Kenapa maksudnya resikonya tinggi? Karena dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Kemudian turun koreksi 1 minggu ya. Tapi berikutnya minggunya dia berhasil breakout lagi ya. Jadi ini masih ada peluangnya masih bagus. Ada peluangan pada peluang besar untuk naikkan 125 ada ya. Tapi mungkin dia koreksi dulu ya. Karena sebelumnya kalau setiap kali naik tinggi ya. Ekornya tinggi ke atas dia mesti koreksi ya. Naik tinggi ke atas dia koreksi. Ini aja dia naik kemudian dia beberapa minggu kemudian dia koreksi ya. Jadi ini naik 1 minggu koreksi barusan minggu keduanya lagi setelah yang ini ya. Dia berhasil breakout lagi. Kemudian koreksi beberapa hari ya. Jadi kalau ini membentuk seperti double bottom ya. Untuk naiknya nanti di 161 ya. Ada kemungkinan ya. Pokoknya intinya selama di atas 115 ya. dalam 1-2 minggu ini dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 125 dengan target 138 dan 149 ya. Yaitu kurang lebih pilihannya untuk KPG ya. Untuk yang kurang lebih cukup ya. Itu aja. Itu untuk yang video yang kedua. Kemudian untuk yang video playlist berikutnya ya. Yang ketiga ya. disini saya pindahkan dulu catnya. Untuk yang ketiga analisa selama minggu ini ASEE Mior Mior ya. Mayor A ya. ICBP Akra Java Cepin Main ya. Jadi kira-kira yang mana Pak Sunar. Kalau saya perusahaan pribadi sudah beli ASEE Mior dan ICBP ya. Ini tiga yang saya sudah beli. Cuma saya rekomendasikan kalau mau pilih ya ASEE yang terakhir sih ICBP menarik juga. Tapi ini kebanyakan menarik sih kalau saya sih. Kalaupun disuruh pilih tiga ya. Mungkin ASEE ya Cepin dan Java lah ya. ASEE Cepin dan Java. Kalau saya pribadi pilihnya ASEE Mior dan ICBP ya. Jadi mungkin bisa dilihat semuanya juga oke lah. Ini semuanya rata-rata oke ya untuk yang video playlist nomor tiga ya. Jadi kita lihat untuk sahabnya. Saya nanti sahabnya ke ASEE ya. Jadi ICI kan sudah saya sebutkan dia menarik ya. Selama beratnya di atas 40.40 dia masih pulang untuk ke 5.50 kemudian 6.250 ya. Langkah menengahnya masih cukup bagus ya. Selama bertahan di atas 40.40 masih cukup potensial ya. Kemudian berikutnya sebenarnya banyak ya seperti emior 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 ini juga bagus ya sideways ya sebenarnya ICPP juga sebenarnya dia berusaha untuk naik atas 8.300 ya. Jadi kalau dia minggu ini pasti naik atas 8.300 dan 9.25 cukup bagus sebenarnya tapi kalau di atas Citi Gajah ya mungkin Gava ya Gava ya terakhir memang sideways selama sebenarnya lebih dari 3 minggu ya disini 6 mingguan dia sideways ya tapi menurut saya sih selama bertahan di atas 1.545 dia masih peluang untuk naik ke atas 1.760 dan 1.860 ke atas terus ya kalau dilihat terakhir ya volumenya meningkat ini sudah tanda-tanda dia berjuang untuk break out ke atas 1.660 jadi belinya bagaimana nanti silahkan cek videonya langsung ke di bagian playlistnya nanti klik langsung videonya ya kalau mau berminat ya jadi saya hanya balesan sekilas berikutnya keping ya keping juga untuk weeklynya dia kalau kita perhatikan ya ini support ekologisnya lumayan kuat ya 6.025 ya selama dia bertanda atas 6.025 dia masih peluang untuk mencapai target 7.100 untuk kepingnya memang sidewaysnya lama ya 1.2.3.4.5.6.7.8.9 kurang lebih ya ya mudah-mudahan aja 1-2 minggu depan dia breakout ya breakout dia lumayan ya bisa sampai ke 7.100 ya breaknya bertahap ya nanti silahkan nonton lebih lanjut ya di videonya ya itu video yang nomor 3 ya kemudian oke berikutnya untuk saya ganti dulu playlist yang untuk video yang nomor 4 ya untuk analisa saham CPO ya Ali LCP SIM SSMS DSNG karena tanggal beberapa hari yang lalu CPO dia all time high ya di harga sawit dia naik kalau kita lihat harga minyak goreng lumayan mahal ya sekarang ya jadi kita kenaikan kalau saham-sahamnya kok belum naik maksudnya ada beberapa memang yang sudah mulai rebound ya jadi diantara Ali LCP SIM SSMS DSNG ya saya sih biasanya ya saya pilihnya kalau saya sendiri pilihnya Ali dan LCP tapi kalau dari pergerakan harganya biasanya yang naiknya lumayan tinggi ya DSNG ya jadi kalau kita lihat oke DSNG dan SSMS lah yang perlu peluang ya seperti ini DSNG ya kan kalau kita wikrinya dia sudah breakout ke atas 530 selama dia bertanda ke atas 530 dia masih peluang untuk ke 610 ya itu DSNG kemudian berikutnya untuk yang SSMS SSMS ini memang masih sideways di risenya 785 sampai 910 tapi kalau dia breakout dia lainnya bisa tinggi ya breakout ke atas 910 ya kemungkinan dia bisa sampai 1060 ini terdekat mudah-mudahan sampai seperti Desember ya dia gila banget naik sampai 1400 wah luar biasa ya kalau bisa sampai oh bukan 1400 disini oh ya 1420 ini swing hanya mudah-mudahan aja ya saya pilihkan yang kira-kira ada peluang naik tinggi ya ini memang seperti ini ya turun-turun turun-turun terus ya turun-turun terus sideways naik tinggi ya turun-turun terus sideways naik tinggi turun-turun turun-turun terus ya kemudian ini sideways ya kalau dia breakout naik ya kemungkinan ya 1060 ini dikasih lagi ya seperti itu ya dari harga sekarang ya lumayan ini cara belinya gimana silahkan nonton videonya ya ini hanya kira-kira istilahnya kisi-kisinya atau gambarannya seperti itu ya tingkatnya oke berikutnya kurang lebih cukup ya berikutnya kita kembali ke video yang berikutnya untuk video nomor 5 ini adalah analisa saham yang sentiment right issue ya kebanyakan ya seperti BABP BBKP BBIB agro pacar BGTG BFPN mungkin yang diantara Nima ini memang saya sudah bahas semuanya ya tapi pasti cenderung koreksi minggu lalu ya mungkin yang yang terlihat sudah mulai oke ya hanya agro ya setahu saya ini kalau kita perhatikan catnya ke agro ya ini agro ya walaupun ini candle merah ya tapi sebelumnya dia gila ya hijau semua ya gak pernah merah sama sekali ini merah kalau dari wikrinnya selama dia bertahan di atas 2260 sebenarnya dia itu area bio-minister saya sudah sebutkan di videonya ya dilakukan pembahasannya dia istilahnya masih konsolidasi di area 2260 sampai 2920 ya menariknya maksud saya kalau menarik kalau dia berhasil breakout ke atas 2920 lebih menarik ya dia bisa naik tinggi banget sampai 3000 3500 bisa ya untuk agro karena sebelumnya dia kita lihat ya ini luar biasa banget ya naiknya dari awalnya kita 78 bisa sampai ribuan ya kita jangan lihat yang sudah-sudah kita yang lihat sekarang aja memang sekarang saya nge-nge-nge 2260 sampai 2920 kalau trading jangka menang jangka pendek aja ya swing ya ada kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 2920 hati-hati kalau dia turun barat 2260 itu untuk yang agro jadi untuk playlist saham-saham yang nomor 5 ya video nomor 5 kemudian video nomor 6 big banks uang besar buku 4 bbca bmri bbni bbri bbcn dan bnga nah kira-kira yang mana yang terakhir yang cukup menarik bbca tapi karena mungkin harga saham perlembangnya dia masih mahal dia sentimen positifnya adalah akan stock split pertama kedua sih katanya dia akan membentuk berusaha untuk ipukan pt yang baru untuk bca digital seperti itu benar-benar sukses iponya jadi mini bca untuk yang digital untuk tahun depan kemungkinan dia ada ipo menurut saya masih potensial bbca itu saya bahas langsung di sahamnya jadi bbca disini dia masih sideways 29.900 sampai 33.100 kalau 1-2 minggu depan dia masih lanjut lagi naik ya breakout ke atas 33.100 target price berikutnya kurang lebih sekitar 35.800 sampai 36.900 yang mudah-mudahan dia bisa rally sampai dengan awal tahun depan karena kalau kita lihat disini sebelumnya di monthly untuk bbca ini terakhir disini oktober dia mulai rebound mudah-mudahan sekarang mulai akustus bisa rally sampai dengan tahun depan sampai 36.900 ke atas seperti itu itu bbca lumayan bagus memang masih sideways di area 29.900 sampai 33.100 saat ini berikutnya yang menarik adalah yang bnga bnga itu sebenarnya masih menarik juga selama dia bertanda 90 dia masih peluang untuk ke 1095 ke atas targetnya sekitar 1.170 minimal bisa menurut saya masih menarik bnga kemudian lainnya seperti bmri bbni sebenarnya menarik juga tidak terserah yang mana banyak yang menarik kemudian bbri ini sentimen right issue juga untuk jangka agak panjang 1 tahun sampai 2 tahun bbri masih menarik walaupun dia sekarang sentimen lesu right issue selama bertahan di atas 3700 menurut saya masih ada peluang untuk bbri untuk jangka 1-2 tahun mudah-mudahan saja sukses hasil penerbitan saham barunya untuk bbri oke berikutnya untuk yang video nomor 7 untuk yang emiten berhubungan dengan telekomunikasi di excel friend telekom isat send tower dan tbg pilihan saya telkom bagus untuk emiten tower itu tower atau tbg selain selain telkom yang saat ini yang lagi mulai naik sudah naik maksud saya jadi yang sudah naik sekarang adalah isat dia memang sideways di area 5825 sampai dengan 7300 jadi saya sudah sebutkan sebelumnya dianalisis mingguan juga jadi yang lagi nonton harusnya sudah mulai buy sebelumnya ini sudah mulai bagus yang mudah-mudahan sampai target lagi ke 7300 ini resistance sebelumnya kurang lebih disini jadi dia berjuang untuk 7300 kemudian pilihan saya lebih ke telkom telkom ini selama berada di atas 3130 dia masih menarik ke 3570 support terdekatnya memang 3130 dan 3000 maksimum stop loss kalau beli sekarang 3000 kurang lebih 10% maksimum intinya masih di atas 3130 masih peluang untuk 3570 sidebase dia lebar kalau 3D sidebase telkom lumayan enak naik ke atas 3130 panen di 3570 dikasih kemudian koreksi 3130 ke atas panen di 3570 dikasih koreksi 3130 mendekati panen di 3570 dikasih jadi lumayan bagus untuk telkom jadi yang suka big caps blue chip telkom pilihnya kemudian untuk emiten tower tower atau tbg untuk emiten menara memang ini tower dia koreksi 1.325 ini area yang resisten sebelumnya jadi ini high di 1.365 kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1.365 itu boleh ada kemungkinan dia akan berjuang lagi ke 1.625 ke atas ada kemungkinannya karena trendnya dia masih cenderung uptrend ini hanya koreksi setelah dia naik tinggi sebelumnya ini tanggal akhir bulan julie mudah-mudahan dia berhasil bertahan di atas 1.325 ini masih testing terakhir gagal kalau dia berhasil naik lagi ke atas ini high minggu lalu di high di 1.365 jadi kalau naik ke atas 1.365 ada kemungkinan ke 1.625 itu tower berikutnya yang TBIG sidebase ini masih di area 2850 sampai 3440 ini juga menarik juga kalau yang trading sidebase mudah-mudahan dia sampai tembus ke atas 3440 menariknya dimana di sini sebelumnya naik sidebase naik dikit kemudian naiknya naiknya tinggi 2850 ke 3440 kalau ini berhasil tembus lagi ke atas 3440 kemungkinan dia bisa sampai 4000 bisa ini untuk TBIG berikutnya mungkin bisa sampai 4000 memang sekarang masih konsolidasi atau sidebase 2850 sampai 3440 tapi cukup menarik untuk trading mingguan seperti itu berikutnya untuk playlist yang terakhir nomor 8 di NTP SMBR Pegas Cleo Hoki MDKA dan KEM jadi banyak Pak Sunar kira-kira yang perlu diperhatikan yang mana INTP SMBR menarik karena sebelumnya dia seperti saya sebutkan di weekly untuk INTP SMBR saya lihatkan di sini saya ganti dulu catnya INTP SMBR dia bentuk PIP bottom kemungkinan target plus di area 11100 dia breakout ke atas 11100 lumayan menarik dia bisa naik sampai dengan 12650 kalau tidak sekitar kurang di sana ini sebelumnya di sini resistennya dia turun kalau dia presi breakout ke atas 11100 minggu ini dan minggu depannya lumayan bisa sampai ke 12650 untuk lebih jelasnya pemasangan trili stop dan stop los garisnya lihat di videonya langsung ini hanya semacam kisi-kisinya doang SMBR menurut saya masih menarik minggu ini satu minggu dua minggu ke depan walaupun trendnya memang cederung downtrend kalau dia gagal bertahan di atas 9100 masih di bawah 9100 sebenarnya masih resiko masih sideways di bawah ini dekat dengan resistennya tapi kalau minggu ini dia berhasil breakout naik atas 9100 ada kemungkinan dia bisa naik 1-2 minggu ke depan sampai sekitar area 10500 sampai 10600 untuk SMBR jadi cukup menarik tapi kalau yang tidak suka SMBR dan INTP mungkin karena harga perlembannya lumayan mahal 9000 sampai 10 mungkin bisa coba Cleo atau Hoki Cleo ini kalau sudah bertahan di atas 450 dia masih memungkinkan naik sampai 505 minggu minggu ini 1-2 minggu depan mudah-mudahan saja sebelumnya sempat naik tinggi sampai 255 dan koreksi memang Cleo itu simpatnya seperti itu ya dia naik tinggi kemudian berikutnya masih naik tinggi tidak lama lagi koreksi memang tidak bisa lama trading di Cleo 1-2 hari kalau mau tepat seperti ini dia tinggi besoknya masih bisa naik tapi berikutnya lagi dia sudah lesu sideways atau downtrend ini masih ada peluang naik sih ini delikat nya untuk Cleo kalau weekly masih ada peluang kalau 505 cukup menarik sih kemudian berikutnya untuk Hoki dia memang downtrend tapi dia kalau bertahan di atas 206 dia lumayan bagus untuk sampai target 228 dan 252 jadi selama di atas 206 dia masih ada peluang cukup menarik menurut saya untuk emiten yang Hoki ini karena kita perhatikan sebelumnya disini selama dia bertahan di atas 206 disini memang dia kadang-kadang dia turun sedikit seperti ini sideways tapi kalau kita sabar stop loss agak lebar dia peluang dia naik lagi berkat ke atas 228 minimal ini antara 228 dan 252 kalau di tengah-tengah nya kita 240 yang mudah-mudahan dia berhasil naik untuk Hoki kalau ada satu lagi mestinya camp tapi kalau camp ini dia sudah 2 minggu naik kemungkinan dia koreksi karena sebelumnya kalau sudah naik tinggi 2 minggu kemudian berikutnya minggunya berikutnya terdurung sideways dan koreksi jadi tidak saya bahas tapi ada pembahasannya di video yang nomor 8 mudah-mudahan dia bertanda di atas 320 kalau dia selama bertanda di atas 320 kemungkinan dia bisa capai breakout ke atas 356 dengan targetnya 386 sampai 450 sih mungkin tidak juga di atasnya sini 436 kalau atasnya lagi di sekitar sini 460 ini masih testing area resistance kurang lebih 320 resist karena dia sebelumnya naik dari 320 tidak lama keluar dari 320 yang ini kemudian tidak lama masuk lagi turun koreksi sideways lagi di 250 atau kalau takut tunggu aja di 250 tapi tadi saya pilihannya INTP SMGR atau Clio atau Hoki itu yang untuk video nomor 8 jadi analisa pilihan ini saya tidak bahas lebih detail untuk masing-masing sahamnya karena sudah saya bahas sebelumnya di playlistnya sahamnya ini playlist untuk minggu ini tanggal 16 Agustus sampai 20 Agustus jadi pilihan saham-sahamnya langsung dari yang mana kira-kira perlu diperhatikan saya sudah sebutkan tinggal baca langsung nonton langsung di videonya ini sudah saya berikan jangan lupa yang baru saya join klik subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasinya jangan lupa kasih saran juga kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar seperti biasanya saran saya salam sehat ramai dan sejata selalu amin semoga bermanfaat ini video khusus untuk analisa mingguan yang pilihan dari sekian banyak kira-kira yang mana perlu diperhatikan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati